Pemirsa ratusan surat keterangan tidak mampu yang digunakan untuk mendaftar sekolah di Banyumas, Jawa Tengah didiskualifikasi karena pendaftar dianggap mampu. Setelah melakukan verifikasi, sebanyak 309 SKTM didiskualifikasi. Setelah melakukan verifikasi, akhirnya terdapat 309 warga pengguna surat keterangan tidak mampu didiskualifikasi. Warga yang terdiskualifikasi adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan sebagai warga kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, pengguna SKTM ini tidak memenuhi unsur sebagai warga miskin. Sebelumnya terdapat lebih dari 2.000 warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang tiba-tiba menjadi warga tidak mampu secara serentak dengan menggunakan SKTM untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Banyaknya orang tua siswa yang menggunakan surat keterangan tidak mampu untuk syarat mendaftarkan anaknya di sekolah negeri ini mendapat sorotan dari Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan ada indikasi ketidakjujuran orang tua siswa dan pihak pembuat SKTM tanpa adanya survei lapangan tentang kemiskinan. Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Provinsi Jawa Tengah juga akan mengeluarkan siswa yang menggunakan SKTM, namun kondisi orang tuanya dikategorikan mampu. Terima kasih telah menonton!